Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video tutorial komputer pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan icon atau folder icon dan folder yang ada di desktop kita apabila ini bersih menghiden ya, bukan menghilang ya menyembunyikan file dan icon-icon di desktop kita kalau misalnya kita mengganti, biar pemandangan kita terlihat full, penuh tidak terhalang oleh gambar-gambar disini, kita bisa menghilangkan caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kita ke disini ya, masuk ke view, kemudian disini show desktop icon cenangnya kita hilangin saja maka disini akan bersih ya, disini ya meskipun misalnya ya, kita membuka di window explorer, kemudian di desktop disini kelihatan ya, file file disini kemudian kalau kita cek di desktop ini ini bersih, tapi kalau kita buka di window explorer, maka disini akan terlihat ya, terlihat ini bukan berarti filenya hilang atau enggak ada teman-teman teman-teman masih bisa buka di window explorer melalui window explorer dengan pilih folder desktop disini maka disini file yang tersebut sembunyi akan lihat lagi disini ya teman-teman kemudian selanjutnya teman-teman bagaimana cara menampilkannya lagi caranya ini sangat mudah seperti tadi ya tinggal klik kita klik view lalu kita kasih centang lagi ya, kemudian akan muncul lagi gitu teman-teman sangat simple sekali oh ya teman-teman menyambung video sebelumnya saya telah membahas bagaimana cara menyembunyikan file default menyembunyikan folder ya atau memberi password pada folder ya disini kemarin saya belum memberikan pembahasan bagaimana kalau passwordnya lupa ya misalnya gini saya buka ya disini password saya airfan gitu ya kemudian saya buka maka folder private ini akan muncul ya kita bisa buka disini ada file misalnya ada file ya lalu kita sembunyikan lagi ya disini ya kita klik kita enter ya kemudian disini ada perintah apakah Anda akan memberikan atau mengunci folder tersebut kita pilih ya makanya secara otomatis akan hilang gitu ya teman-teman lalu bagaimana apabila kita lupa dengan password ini teman-teman kita enter lalu passwordnya misalnya ini saya kasih password alvaro misalnya alvaro password otomatis tidak akan keluar karena passwordnya tidak match apa tidak tidak cocok maksud saya tidak cocok teman-teman karena passwordnya tidak cocok ya jadi foldernya tidak akan keluar lalu mengembalikan password tersebut bagaimana kita klik saja di ini ya di locker badge disini ya klik kanan lalu kita pilih edit ya kemudian tadinya passwordnya ervan karena kita lupa ya oh kita ganti saja ya misalnya kita ganti alvaro gitu ya lalu kita simpan lagi simpan gini ya maka nanti selanjutnya kita bukanya dengan nama alvaro gitu ya alvaro ini oke nah muncul lagi di folder yang kita sembunyikan dan kita sembunyikan lagi ya maka secara matis disini folder akan menghilang nah cara mengembalikan password tinggal kita klik sorry disini klik lalu edit saja teman-teman edit tinggal kita gantikan disini ada if not password sama dengan alvaro jika passwordnya tidak alvaro maka good to fail atau gak keluar gitu ya maksudnya ya oke itu aja teman-teman video singkat dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel youtube saya jangan lupa subscribe dan like di channel saya teman-teman untuk mendapatkan update-update informasi terbaru yang lainnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati